Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jim Joy di Game Growtopia, Indonesia Di video kali ini aku bakal ngasih tau ke kalian untuk prepare event valentine Tapi sebelum itu aku bakal nentuin pemandang dari giveaway sebelumnya Selamat kepada Adil telah menangkan giveaway dari Jim Joy dengan GrowID, Adiltro, dan wordnya LAXHA Kita langsung aja bakal cek nama wordnya LAXHAA Kita bakal masuk dan bakal kita cek apakah ada donation box Oke ada, langsung aja kita bakal masukin 1DL, eh BTW, nama ownernya siapa nih? Nah ternyata ownernya Adiltro Kalau gitu kita bakal langsung aja masukin 1DL dari Jim Joy Karena si Adiltro telah menangkan giveaway dari Jim Joy Dan kita bakal giveaway lagi 1DL untuk 1 orang pemenang Caranya gampang, kalian cuma tinggal komen di bawah growID kalian dan juga nama word kalian Dan pastikan di word kalian tuh harus ada donation box atau display box Kalau gak ada, bakal didiskualifikasi Dan pemenang itu bakal keumumin di next video Kalau gitu kita bakal langsung aja ke videonya Event Valentine sudah dekat Dan biasanya orang prepare utama ketika event Valentine yaitu games Games nanti bakal digunakan untuk ngebeli golden booty jazz yaitu yang ini Dan belinya itu tuh di store ketika event Valentine-nya sudah dimulai Kalau kalian tanya kapan dimulainya event Valentine Aku sudah cek pertama kali event Valentine dimulai sampai tahun lalu Itu paling cepat pada tanggal 8 Februari Dan paling lama itu pada tanggal 13 Februari Sedangkan tanggal Valentine di dunia nyata itu pada 14 Februari Berarti bentar lagi lah itu dimulainya event Valentine Palingan ya diantara dimulainya video ini di upload sampai palingnya 15 Februari itu dimulainya event Valentine Dan tadi seperti udah aku bilang orang-orang prepare utama itu games Dan kalau kalian ingin ngebeli games ya Aku sarankan jangan Karena apa? Karena ketika kita udah cek ya di buy games Untuk harga game sekarang itu tuh 400 per WL Jadi nya kurang gak bagus deh Aku sarankan jangan kalian beli games ya Ini kita bakal cek aja di work buy games Palingan kalau kalian dapat di harga murah ya bisa dapat di harga 500 per WL Tapi sekarang mah rata-rata orang ngejualnya di red 400 nih Ada red 400 Ada red 370 Ada 350 350 350 Jadinya aku sarankan jangan ngebeli games Tapi ada solusi lainnya untuk cara mendapatkan games Yaitu kita bakal ngebeli satu work full paper Kita bisa aja pergi ke work aseo Sebenernya buy paper Tapi ujung-ujungnya kita bakal ke work aseo Maksudnya aseo ya maksudnya Dan kita pergi aja ke buy paper Nah disini kita bakal beli work ready Dengan harga rata-rata disini 1DL sampai 110 ya Tapi kalau kalian ingin lebih profit lagi Kalian beli aja worknya itu tuh unready Unready di sekitaran 95 WL satu one nya Kalau gak salah Tapi disini kita bakal langsung aja beli yang di work ready Ini ada dia Sell R2 maksudnya sell ready worknya ya Kita tanya aja For Ready for gitu Seharusnya tadi 1DL bisa kita dapatkan Walaupun ada yang jual 110 di samping kita ini Pas ditanya gak dijawab loh 100 Kita bintang 100 ya deh 105 ya deh Kita bilang gitu Kita pak tawar sampai 105 Soalnya tadi ya sebelum aku video aku dimulai Udah ada orang ngejual di harga 105 Ya 110 gitu Eh 110 Tuh mau dia kan 105 kan TDY AO Nah TDY AO Dan nanti kita bakal harvest worknya ini Dan Block-blocknya nanti tuh kita bakal recycle Jadi kalau kalian ingin ngikutin cara ini Pastikan akun kalian itu tuh supporter ya Dan kalau belum supporter nanti bakal aku tunjukin caranya Bentar kita cek dulu Dan Dipastikan ya Cek gitu ya Kita minta pull Oke kita bakal cek aja worknya Pastikan semuanya itu pull dari atas bawah kiri kanan depan belakang ya Ini kita cek atasnya Bentar aku cek dulu Nah worknya sudah aman Sudah aman Semua udah ready Semua kita cek aja Thread Dan ketika thread worknya itu Pastikan juga Dia ngasih keynya ya Hati-hati kalian ya Kalau mau nge-thread work gitu loh Kita beli aja di harga 105 Bahkan sebenarnya kalau kalian udah beli di harga 110 Nggak bakal lah Kita bilang 105 Usage 105 Oh Padi sampingnya ya Ini ya Kita paksa aja 105 Bye bye selamat menikmati nah benarkan aku bilang kan kita bisa dapat satu word ready paper itu tuh di harga 1DL tadi dia aku mau beli di harga 150 nggak mau dia sok mahal pula si bujang itu tuh nah seperti tadi aku bilang kalau kalian nggak tahu gimana cara jadi supporter kita cek aja di store kalian cuma tinggal ngebeli yang ini gitu loh nih dengan harga berapa ini dengan harga 0,99 US dollar palingan ini harga ya 15.000 sampai 20.000 lah kalian bisa beli itu tuh dengan pulsa karena aku dulu dengan pulsa itu dulu kalau sekarang nggak tahu tapi bisa lah kayaknya balik waktu pakai pulsa gitu loh nah nanti kita bakal harvest semuanya ini nih dan waktu nanti bakal kita recycle dan kita lihat berapa kita dapatkan games yang kita pakai nantinya dan tuh sekarang ini games kita kita catat dulu games kita berada di eh kita catat disini games kita ada 600 617.246 246 nah nanti games itu berarti ada dua macam tuh pertama game harvest lalu games recycle nanti aku bakal tunjukin juga game harvest berapa dan game recycle berapa kalau gitu aku bakal percepat aja bagiannya ini harfes pepper pamnya Sub indo by broth3rmax Kita sudah selesai dengan harvestnya dan gamesnya pun sudah aku ambil Dan sekarang games kita itu ada di 630 ribuan Berarti kita dapat game harvest itu sekitar, tadi sudah aku hitung ya dari games sebelumnya Ada 13.600an Oke sekarang ini kita bakal nge-recycle block-block paper Ini block paper ada berapa nih? Ini ada 5.000, ada 1.500 berarti 6.500 Ada 8.000, ada 9.500 Dan disini berarti ada 10.198 block Dan sheetnya itu ada 207 Ini kayaknya aku bakal keluarin dulu semua block-blocknya baru kita recycle Biar lebih gampang aja gitu nge-recyclenya ketika blocknya udah ngedrop Oke kalau gitu aku bakal percepat aja videonya Kita udah selesai nge-recycle semua block paper Dan sekarang games itu ada 687.000 Hasil dari games kita nge-recycle block paper itu sekitar 56.000an gitu loh Dan kita tambahin dengan game harvest itu ada 13.000 Total kita dapatkan dari 1 work full paper ini sekitar 70.238 games Nah modal kita untuk kita beli 1 work full ini ada di 1DL Dan perlu diingat work kosong ini nih DF ini nih kita bisa jual di harga 10-11 WL Katakan ada kita bakal ngejual di harga 10 WL Dan juga disini kita mendapatkan 207 sheet Ini sekitar 5 WL lah kalau kita bisa jual Berarti kita bakal kurangin 100 WL ini nih dari work beli yang ready 10 kita bakal jual DFnya 5 dari sheetnya Jadi modal kita yang bakal kita keluarkan itu tuh ada 85 WL Nah ratenya itu tuh per WLnya kita bakal bagi 70.000 ini kita bakal bagi dengan 85 WL Jadi ratenya itu tuh kita mendapatkan sekitar 826 games untuk 1 WL Kalau kalian beli games yang drop itu tuh Itu tuh harganya 350-400 Dan kalau kalian mencari games dengan cara ini nih Kita mendapatkan 2 kali lipat untungnya gitu loh 826 games Dan perlu diingat tadi tuh kita belinya yang ready Kalau kita belinya itu tuh yang unready Kita bakal tunggu sehari doang aja Kita bisa beli di harga 95 WL Berarti kita kurangin aja ini 5 WL Berarti modal kita keluarkan tuh ada 80 WL Kita mendapatkan ratenya itu tuh di 877 WL Lebih untung lagi kalau kita beli itu tuh unready Tapi tadi ini aku cuma nyontohin aja Kalau kita beli ready Ini dia dapatnya Jadi bagi kalian yang mau prepare harvest Kok harvest sih? Mau ngeprepare valentine ya Jangan beli games Mending kalian beli aja Fumpe per 1DL 1DL sampai 110 masih worth it Tapi kalian usahain aja Beli di 1DL ya Kasih tau kawan kalian ya Biar enggak Keluarin banyak modal Untuk event valentine Kalau gitu sepiksin aja videonya Jika kalian suka videonya Tekan tombol like Jangan lupa kalian Sampai teman-teman kalian Ini adalah untuk prepare valentine Kalau gitu See you in the next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!